Ya, kalau biasanya kita ke Medan tuh nyarinya suatu Medan Apalagi, contoh Medan, Duren Medan Pokoknya yang ada Medan-Medannya sekarang ada satu yang beda Ketopra Jauh, boy, dari luar pulau Gimana rasa ketopra tuh? Aku juga gak tau, kita coba aja ya kan Pedas apa sedang nih? Pedas ya bang Kalau bisa lebih pedas dari komen netizen Itu apa aja tuh bang, airnya itu? Gila, Ren sama asem ya bang Udah jadi nih bang ya Udah, udah siap Ya, jadi ini dia Ketopra Ebi Ada di jalan Wahid Asim Nomor 7 namanya Jalan Wahid Asim nomor 7 namanya Jadi kalau kalian pengen Ketoprak, datang ke sini Karena Ketoprak di Medan agak susah ya nyarinya Kita coba dulu Bismillahirrahmanirrahim Oke ya Lupa jelasin Ketoprak itu isinya ada Lontong Ada mie Mie kecil Ada tahu, tahu goreng Terus telur Sama Koko Dan bumbunya itu tadi ada bumbu Bumbu kacang gitu Tapi ada asem jawanya yang dicairkan Terus Gula merah Gula merah ya bang? Gula aren Dicampur sini sama cabai Rasanya kayak Gado-gado gitu bang Tapi enak bang Lontong dicampur mie Tadi aku mikir Apa rasanya ini ya kan Tapi kalau dicampur semua sama bumbunya Pas Enak Sambil makan Kita panggil aja abang ini yang punya ya kan Masuk deh Dengan abang siapa nih bang? Ebi bang Soalnya namanya Berarti Ketoprak Ebi itu nama abang ini Bang Ebi Bukan Ketoprak ini ya Udang kecil-kecil itu Banyak juga ingin nanya Banyak orang pesan kan Mana udangnya ya bang? Ada Ebi nya katanya Gua saya pakai Ebi ya Ebi nama saya Sejak tahun berapa nih bang? Buka Ketoprak ini? Oh yang kusus Ketoprak Ebi nya Mulai 2014 Februari Februari 2014 Ini 2018 Udah 4 tahun bang ya Dari 2014 disini aja? Iya disini Coba cerita sikit bang Tentang Ketoprak Tadi kan aku Orang ini cuma denger-dengar suara bang Samar-samar aja ya kan Ketoprak itu sebenarnya makanan Dari mana Asalnya kayak mana gitu Kalau menurut sejarah sih Ketoprak itu Makanan khas Cirebon awalnya Cuman Jadi makanan sudah ketahui sekarang Kayak Ada Ketoprak Dan awalnya namanya Ketoprak itu Ya tahu Aku ya Cuman tadi Awalnya ketupat Toge Jadi geprak Bungunya Dari Ketoprak Ketupat Toge Digepra Bungunya di geprak Dari Dari Cirebon Masakan khas Betawi Taduh abang orang Betawi ya bukan? Depok kita bang Oh Depok Betawi sikit lah Betawi sikit lah ya Ada Betawinya Berarti ke Medan meranto bang ya? Kebetulan SDSMP di Depok SMA nya disini Oh Pertama-tama Ketoprak masuk Medan Ketoprak EB ini lah maksudnya Gimana respon Respon Masyarakat sekitar gitu Karena kan Lidahnya pasti bedalah ya Khusus Ketoprak EB nya Atau Ketoprak Ketoprak nya gitu Ketoprak nya itu pertama-tama kali? Ketoprak nya pertama kali di Esparman Dan itu punya orang tua Awal-awalnya disana lah Jual Ketoprak Bisa dibilang pertama kali di Medan lah Ketoprak nya itu Oh itu yang pertama kali di Medan ya? 2005 itu 2005 sekitar gitu lah Makanya itu rame kali kok Tengok lewat situ Alhamdulillah banyak orang tau disini Baru disini 2014 ya 2014 Ya Alhamdulillah semakin orang tau kan Dari situ juga kan Orang nanya Orang rasain Orang Medan ini Baik kalau di Medan ini kan Gendung orang kurang banyak yang pedas Iya Pas Ya udah kadang suka yang pedas Kadang ada yang minta pedas manis Kadang yang gak suka cabai Ya Ya makanya Aku sur juga sih Karena pedas tadi Mungkin kalau gak pedas Kurang juga kan Karena lidah-lidah Lidah-lidah orang Medan kan Terus Ini di Jalan Wahid Asim Pas seberang Napoleon bang ya Seberang Tribun ya Pas seberang Tribun ya Pas seberang Tribun Jadi kalau pengen mau Nyari Ketoprak bisa kesini Buka dari jam 8 pagi Paling lama jam 5 sore Jam 5 sore bang ya Sampai kalau cepat habis Itu nongkrong-nongkrong juga sama Kawan Enak nih Disini Pagi-pagi rame tadi Pagi Itu lah itu aja Pokoknya Kalau kalian ingin ketoprak kesini aja lah Kesini aja Jamin rasanya enak Sama lagi di dalam Ya Orang ini Abang ini asli dari sana kok depo kan Jadi Udah lah aku pokoknya makan aja dulu ya Kalian jangan lupa Oh iya ini ada instagramnya bang Ada instagramnya Apa instagramnya mbak Ketoprak Pake ini Pake ini Berfollow tuh Ketoprak Ketoprak Sub indo by broth3rmax